Terima kasih Gunung Cermai, Jalur Palutungan Sekarang kita lagi menunggu teman-teman yang lain, belum pernah datang nih Kita baru berdua Kita hanya kebagian ya Isirat dulu sambil nyari makanan Jalur Palutungan Start awal kami mendaki Gunung Cermai Gunung yang didobatkan sebagai gunung tertinggi di Jawa Barat Saya, Zaki, dan kawan saya, Adesa Putra Tiba di base camp dini hari pukul setengah empat pagi Posti maksi belum buka, tidak ada siapa-siapa Jadi kami menunggu sampai pagi di base camp hingga buka Ada kuat bagus men Coba arahin tuh Kalau emang pencintara gunung sejati Lihat tempat-tempat bukan buat muslim men Bahaya Lelah sekali Aku dari base camp Pundakian Sampai ke gerobang ini 30 menit Manjak terus Capek Tapi semoga bisa berhasil sampai atas ya Ini adalah gunung tertinggi di Jawa Barat Ya, smart Wuuu Janganan menuju posti ngowong Uy Kaya ada ampisan uy Tengah pizza Uy Huh 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 Kita sudah di posisi memuncak ke Cigawong. Wih, medannya mantep, men, tinggi ya, nih jalurnya, pokoknya kita lagi menyiapkan tenaga dulu buat naik, isi ban bakar, betina kali ya itu ya. Wih, 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 jangkau lho, bisa main kami dah. Lutung Budeng, salah satu penghuni Gunung Cermai, kami temukan di perjalanan menuju pos Cigawong. Sedang mencelak-mencelak, persis seperti kamu. Iya, kamu. Akhirnya sampai juga Cigawong. Pos satu paling lama, 2 jam setengah dari deskamp sampai sini. Ini katanya adalah track terlama di antara yang lain-lain. Setelah ini hanya 30 menit, 15 menit. Bahkan sampai puncak itu hanya satu jam dari bawah let. Memang, Cigawong, dan sumber air satu-satunya. Kita bakal ngisi persediaan air ini udah kosongnya. Karena sampai sana, sampai puncak, udah nggak ada sumber air lagi. Ya, semangat, tetap semangat. Ngeres dulu, istirahat, ngopi, minum susu, makan roti, ya kan? Biar kuat. Biar kuat. Pegatot kaca. Iya. Neku ngecarus di Boslow, ya kan? Jangan terburu-buru. Nanti sakit dengkul. Kopong, ya kan? Wah, kalau buat peti tamoba, dan BMM. Tipis. Susu B.P. Johnson. Emang ada buat kaca. Biar ngecarus menang, men. Oke. Iya. Tipis aja, sampai bintang turun aja. Ya, kita sampai di pagu dengan badak. Ini adalah pos ketiga. Dan di sini tidak ada badaknya. Ada sekitar dua pos lagi untuk tempat camp kita. Di pasang gerahan. Seri di sini. Serhat. Kopi sih, kita. Hei. Masak, Pak Aji. Benting ceria. Kita, pokoknya sekarang makan enak. Lihat, semua menu ada. Mau ada di sayuran, sarimi, nasi, ya kan? Terus ada saus kecap. Ada perkedel. Lihat perkedel, men. Tuh, apalagi, apalagi. Banyak. Tuh, ada baso. Kotak-kotak. Kopi sih. Mantap, ya. Sekarang bakal makan. Pokoknya nyesel kalau nggak ikut camping ceria. Naik gunung itu harus makan enak. Itu intinya. Sudah capek kan, ya? Makan enak. Mat pagi semua. Jauh. Kita. Lagi. Persisi mau muncak ke. Puncak gunung cermai. Di. Post 8. Kita. Sejauh, Boy. Jauh. Tau. Tucam. Tumat, ya, jauh. Kawannya gimana, kawannya? Nggak ada kawannya, nggak asing. Nih, kita lihat persisi di sana. Kelihatan beberapa gunung, Pak. Dalam perjalanan menuju puncak, kami bertemu dengan kawan baru. Namanya Robert, dari Indramayu. Ada yang unik dari Robert ini. Dia hanya ingin naik gunung kalau ada kawahnya. Kata dia, gunung tanpa kawah, nggak asik. Robert, Robert. Ya, buat para pecinta pendaki. Terusnya. Gunung cermai. Suasana pagi. Alhamdulillah, kita dapat cuacanya lumayan cerah. Agak mending sedikit. Kita masih butuh perjalanan waktu buat sejam lagi ke puncak cermai. Sekarang posisi kita nih simpang aku. Ini adalah pusat habitat Chantigi, Edelweiss, Cermai. Agak berbeda dengan Robert. Saya lebih senang jika bertemu dengan tanaman dua ini. Chantigi dan Edelweiss. Rasanya adem gitu di mata. Di Cermai, kalian bisa temukan Chantigi dan Edelweiss ini di sekitaran Goa Wallet. Kita berada di Goa Wallet. Nah, ini Goa di Gunung Cermai. Jadi, sangat gelap. Banyak walletnya. Di sini salah satu sumber air. Ini kalau kita mau minum, misalnya ke sini. Ini kita di Puncak Cermai. Nama puncaknya Puncak Maja Kuning. Singkatan dari Maja Lengka Kuningan. Ya, kita perjuangan nempuh waktu 12 jam. Dari pos Palu Tungan sampai Puncak Cermai. Ini kita lihat view kawah gunung. Di sini masih kita lihat kubangan belerang yang masih aktif. Kalau teman-teman bisa tahu belerang, baunya di sini nyangat banget. Wah, welcome to Cermai. Ini adalah puncak tertinggi dari Jawa Barat. Gila, capek banget. Wah, capek banget. Tapi terbayang kuas ya. Lihat. Kita ada di atas awan. Mantap. Nah, di sini juga ada kawahnya nih. Wah, kawahnya bagus banget. Terima kasih telah menonton.